Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel yang Iwan teman-teman di kesempatan pada pagi ini saya ingin mengupdate informasi-informasi dari avip ini memang ya Nah nanti kita coba cek apasajakah informasinya di dalam avip world api mining ini memang ya Nah tadi saya coba cek dan recheck ternyata di avip mining ini nantinya akan menggunakan wallet bernama MPC apakah wallet MPC itu nanti kita coba bahas lebih lanjut dengan langsung membaca di dalam Twitter resminya disini man ya Nah sekitar 17 jam yang lalu ada informasi yang ada di update oleh avip bot teman-teman ya sudah disematkan juga disini teman-teman Oke kita langsung saja coba baca teman-teman ya apakah yang dimaksud disini teman-teman Nah disini terlihat yang disematkan dari avip bot seperti ini man kita coba saja langsung berita menarik kami sangat senang dapat bermitra dengan particle network untuk membuat pengguna orientasi ke web3 menjadi lebih sederhana avip akan mengintegrasikan solusi dompet komputasi multipartai tahun ya dompet komputasi multipartai atau MPC particle network muktakhir dan solusi orientasi untuk meningkatkan pengalaman web3 bagi pengguna nah nanti login mulus ke aplikasi avip dengan layanan tompet MPC terintegrasi dari particle network masuk ke aplikasi avi dan buat tompet web3 non-penahanan dengan mudah menggunakan login sosial seperti Twitter Facebook Google dan email bersama-sama kami menyederhanakan dan merampingkan interaksi web3 membuka pintu bagi miliaran orang untuk bergabung dengan revolusi web3 nah disini kita coba lagi cek teman-teman ya ada disini berikutnya juga informasi dari avip word teman-teman ya tentang MPC ini nah disini manyah disini satu sampai dengan sepuluh bahasan kita coba lihat dari sini utas panjang membandingkan dompet MPC dan kunci perbadi tunggal namanya dalam hal keamanan dompet dua opsi populer adalah dompet MPC atau komputasi multipartai dan kunci perbadi tunggal nah mari selami keuntungan dompet MPC dan mengapa mereka bisa menjadi pengubah permainan nah ini perbedaan nanti namanya dari dompet MPC dengan yang lainnya oke disini ada yang nomor dua kita baca langsung keamanan adalah yang terpenting di dunia kripto dan dompet MPC membawanya ke tingkat berikutnya dengan memisahkan dan menyimpan kunci privat di beberapa lokasi mereka secara signifikan mengurangi risiko satu titik kegagalan nah oke kita lanjut tidak seperti kunci perbadi tunggal dompet MPC menggunakan protokol kriptografi untuk menggabungkan dan menggunakan pembagian kunci perbadi terdistribusi ini memastikan bahwa meskipun satu bagian yang disusupi seluruh kunci pribadi tetap aman nah jadi ini keunggulannya teman-temannya tetap aman walaupun disusupi oke kita lanjut yang berikutnya nomor empat ketidakpercayaan adalah aspek penting lainnya dengan dompet MPC Anda tidak harus bergantung pada satu entitas dengan seluruh kunci pribadi Anda karena ada key privat key dunia nah itu kita tidak usah mengurus tentang privat key katanya nomornya desentralisasi kepercayaan ini mengingatkan keamanan dan mengurangi risiko aktivitas jahat oke kita lanjut berikutnya nomor lima dompet MPC dirancang untuk menahan serangan secara efektif tidak seperti single privat key mengkompromikan satu key share tidak akan menghasilkan kompromi lengkap hal ini mempersulit peretas untuk menempatkan akses tidak sah ke dana Anda nah jadi tidak hanya membahas tentang privat key dari dompet ya ini lebih efektif karena nomornya dari dompet MPC ini kita cek berikutnya yang nomor enam khawatir kehilangan kunci perbadi Anda dompet MPC membantu Anda mereka menemarkan mekanisme pemulihan yang ditingkatkan memberikan ketenangan pikiran jika terjadi kehilangan atau pencurian kunci nah walaupun kan ada privat key namun ya di satu sisi misalnya metamask terasual itu ada frase dan ada privat key nya nah di metamask terutamanya ada privat key nya disana biasanya walaupun terdesentralisasi itu kalau suatu orang yang sudah mengetahui privat key maupun perasa itu akan sangat berbahaya nah bagaimana dengan nompet MPC ini itu berbeda namanya katanya ada ketenangan pikiran teman-teman ya dan anda lebih aman bahkan jika anda salah menempatkan bagian kunci nah kita cek teman-teman ya nomor tujuh oke nah oke di sini tidak bisa kita ditinggalkan ya multi-signature transaksi yang popular and MPC wallet excel in this area they facilitated secure multi-signature transaksi involving multiple partisipan ensuring the most security for collaborate crypto venture nah artinya apa-apa ya dari multi-signature transaksi ini lebih popular dan MPC wallet ada di area ini validitas mereka lebih aman dan lebih aman untuk transaksi dan lebih banyak yang berpartisiasi pastikan untuk hampir keamanan kolaborasi crypto fitur nah intinya teman-teman seperti itu teman-teman ya jadi di sini fasilitasnya lebih aman dan banyak keamanan transaksi di dalamnya teman-teman lebih unggul lah teman-teman ya kita coik lagi nomor 8 teman-teman oke di sini di sisi lain kunci perbeda tunggal mengharuskan anda hanya mengandalkan satu kunci untuk keamanan dompet meskipun kelihatannya langsung ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi jika kunci tunggal itu disusupi atau hilang nah jadi ini perbedaan dari kunci perbeda tunggal maupun dari dompet multipartai teman-teman ya oke lanjut important yang nomor 9 ya kita cek kembali penting untuk dicatat bahwa dompet MPC bukanlah satu ukuran semua implementasi dan penyedia khusus dapat bervariasi jadi penting untuk meneliti dan memilih dompet MPC terkemuka yang sesuai dengan kebutuhan keamanan anda nah jadi kita coba cek berikutnya ada yang nomor 10 ya ada di sini nomor 10 singkatnya dompet MPC menawarkan keamanan yang ditingkatkan manajemen kunci kepercayaan resistensi serangan opsi pemuluhan dan dukungan multi tanda tangan pertimbangkan dompet MPC sebagai alternatif kuat untuk kunci perbeda tunggal untuk pengalaman kripto yang lebih aman teman-teman ya jadi itu keunggulan dari dompet MPC atau multipartai dompet ya daripada kunci perbeda tunggal karena kunci perbeda tunggal itu keunggulannya ya yang pasti untuk keamanannya itu lebih mantap sekali Oke sekarang kita coba cek teman-teman ya seperti apakah walet sebentar seperti apakah dari aplikasi ini menemannya untuk saat ini kita coba cek langsung di dalam aplikasinya teman-teman nah disini saya cek teman-teman ya untuk di aplikasinya masih biasa mining bisa tetap kita klaim setiap sejamnya sekali teman-teman ya nah teman-teman bagi yang teman-teman yang mau menggarap silahkan garap teman-teman ya maksimalkan gratisan ini teman-teman ya di setiap satu jam kalian bisa melakukan yang namanya klaim dan setiap klaim itu akan langsung masuk ke atasnya nah ke pipi kuen itu nah disini saya berkumpulkan sekitar 32 ribuan kuennya dan sini hadiahnya perhari secara garisan kita mendapatkan BTC teman-teman ya BTC tetapi untuk saat ini belum kita bisa kita withdraw ya untuk saat ini belum ada bisa kita withdraw ya karena disini masih kita hanya dimintai untuk melakukan mining teman-teman dan disini pun ada tim yang nantinya jika tim kita juga bisa yang namanya memiliki kita pun juga bisa membuka BTC caranya nah bagaimana caranya teman-teman tinggal langsung saja reward-reward undangan ya nah seperti itu dan disini terlihat juga di level 2 juga adanya tapi banyak sekali memang yang ditangguhkan disini oke disini juga ada alat nanti teman-teman ya ada batu ajaib atau kotak ada yang nanti bisa gunakan untuk menambah kecepatan anda ya nah jika kalian memenuhi dari ketenia dari Afib Citizen Afib Glory dan bisa gabung untuk saat ini saya pun belum bisa teman-teman nah disini di bagian ini juga ada bagian pengaturan ada Afib Bob juga terlihat disini ada berita informasinya nanti kalian bisa cek-cek di sana teman-teman ya oke itu secara pintasnya nanti teman-teman bisa cek-cek kembali disini jika kalian ingin mengecek ada di Twitter maupun telegram resminya dari Afib Queen nih teman-teman ya oke kita coba cek teman-teman ya kita coba cek bagi teman-teman yang belum gabung jangan lupa untuk gabung di channel ini teman-teman nah bagi teman-teman yang belum gabung di channel ini jangan lupa untuk gabung di channel ini terutup banyak untuk mining-mining yang suka mining gratisan maupun bayar ada penjelasan-penjelasan disini baik dari cara awal pendaftaran maupun cara melakukan mining dan cara untuk mainnet dan rilisnya kapan cara menarikannya kapan sudah dibahas di video ini teman-teman ya nanti teman-teman bisa join disini juga ada playlistnya kalian bisa cek-cek playlistnya disini ada disini di seputaran cara dan gaya ya oke nanti disini kalian bisa cek di cara dan gaya disini ada berbagai macam jenis video-video yang sudah saya rilis di playlist teman-teman ya oke teman-teman dan jangan lupa untuk bagian teman-teman yang belum ikut channel telegram silahkan gabung channel telegram saya nah di channel telegram disini juga kalian bisa melihat dari informasi-informasi yang mungkin kalian perlukan untuk banyak untuk afib mining teman-teman ya afib mining maupun afib word dan juga garapan-garapannya lain juga ada disini teman-teman dan bisa kalian cari misalnya klik afib berapakah ada klik afib seperti ini dan tinggal kalian set saja ya dan disini ada 10 postingan teman-teman ya 10 postingan dari garapan dari afib ini teman-teman ya bisa kalian cek disini tentang afib jadi itu bisa kalian lihat video-videonya namanya dari channel telegram ini nanti untuk linknya bisa kalian cek di dalam deskripsi video ini teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu saja pagi ini ya mungkin saya update tentang aplikasi afib mining ini tentunya dengan aplikasi-aplikasi afib seperti ini bisa memajuan kalian kelak dan tentunya dengan walet mpc-nya yang begitu didunggulkan dari kunci perbeda tunggal teman-teman ya oke itu saja sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan loncengnya bye bye